...allati ra'at ayatillah ...ti isa'ati wajhil ihtilal ...wa idlalihi Abu Ubaidah, jurubicara militer sayap bersenjata gerakan Hamas, Brigada Al-Qaslam, belakangan menjadi sorotan sebagai pahlawan bagi pendukungnya dan musuh yang dihormati oleh Tel Afif dan sekutunya. Abu Ubaidah sempat muncul di layar kaca pada Sabtu 7 Oktober 2023 lalu, Usai Muhammad Al-Dev, Komandan Al-Qaslam, mengumumkan dimulanya operasi Badai Al-Aqsa. Berikut 5 fakta Abu Ubaidah, sosok jubir Hamas yang ditakuti Israel. 1. Menjadi idola wanita di sosial media Kemunculan Abu Ubaidah di sosial media lantas langsung mencuri perhatian warganet yang kebanyakan adalah kaum hawa. Hal itu terlihat dari banyaknya komentar-komentar dari wanita yang ditujukan bagi juru bicara Brigada Al-Qaslam Hamas tersebut. 2. Namanya adalah nama samaran. Rupanya, nama Abu Ubaidah bukanlah nama asli dari juru bicara Hamas tersebut. Israel mempercayai bahwa itu adalah nama samaran yang diambil dari nama sahabat Nabi Muhammad SAW, Abu Ubaidah bin Jarrah. Abu Ubaidah sendiri merupakan salah satu sahabat Rasulullah yang dijanjikan surga. 3. Jadi juru bicara Hamas sejak 2005 Awal mula Abu Ubaidah ditunjuk sebagai juru bicara Brigada Al-Qaslam Hamas terjadi pada tahun 2005. Namun, dirinya baru muncul di publik tahun 2006 ketika mengumumkan penangkapan tentera Israel Gilad Shalit. 4. Identitasnya diungkap Israel Karena Israel mengetahui jika nama Abu Ubaidah bukanlah nama asli, mereka lantas melakukan beberapa pencarian. Hingga pada akhirnya, sebuah identitas yang merujuk padanya ditemukan. Setelah itu, pihak Israel langsung mengungkapkan nama asli Abu Ubaidah melalui sosial media. Dalam laman Roya News, nama asli Abu Ubaidah adalah Hattafiyah Samir Abdullah Al-Kahlut. Dan yang kelima, punya peran strategis. Abu Ubaidah juga dianggap sebagai ujung tombak dalam perang psikologis melawan Israel. Pada perang tahun 2014, dia mengumumkan penculikan tentara Israel Shaul Aron di tengah pertempuran darat. Warga Palestina saat itu turun ke jalan-jalan di tepi barat dalam aksi spontan bersorak untuknya dan perlawanan. Tribun X, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.